Kau muslimin yang dirahmatin oleh Allah, bagaimana caranya agar kita tidak merugi selama Ramadan? Terdapat dalam beberapa hadis dan ayat yang pertama adalah Siapa yang berpuasa dan siapa yang kiam di bulan Ramadan, maka Allah akan pulih dosa-dosaan yang telah lewat Juga pada Laylatul Qadar, siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan Laylatul Qadar Maka Allah SWT akan ampuni dosa-dosaan yang telah lewat Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, menerima amalan Ramadan kita Bismillahirrahmanirrahim Zahabazzama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaAllah Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaAllah Allahumma takasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aktartu birahmatika ya arhamarrahimin Ya Allah karanamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan maha pengasih Min 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 Terima kasih.